Intro Nah aku preparenya udah capek banget tau. Udah ke pasar, ke emol. Caget, mau masak besar nih ceritanya. Iya. Apaan? Salat doang, tinggal potong-potong campur campur. Bukan, tadi aku ngobrol sama Rian. Kata Rian lagi diet. Makanya si Richie ngasihnya makanan-makanannya. Betul. Rian siap, Rian itu sebenernya tuh 78. Lah kok tau? Tau. Masa otot dia tuh lagi dibentuk sekarang ya. Masa bodoh, alih masalah otot ke mana sih? Kutunya tuh kadangnya suka tembem, kok gendut. Kok tau? Kok tua? Cis, emang bener kamu lagi pada diet semuanya. Jadi makannya nggak? Jadi kita ini kan hidupnya tuh alhamdulillah makanannya terjaga. Pola hidup sehat tuh kalau di rumah, kalau di luar mah bebas. Kalau di rumah itu nggak boleh. Itu siapa yang nggak atur? Cis? Aku dong. Karena kan aku punya background. Papa meninggal karena pola hidupnya, pola makannya. Begadam. Ibu aku juga. Tapi kalau Ici ini termasuk istri-istri yang Alfa nggak sih? Alfa itu apa? Alfa itu menguasai. Ah ya dong. Kalau itu aku bisa menempatkan diri. Dia berkemampuan punya hak untuk apa kan? Itu juga banyak tuh karyawannya. Tapi ketika sama suami dia menempatkan sebagai istri. Iya. Mudah-mudahan. Karena kan nggak gampang ngubah posisi dari sebelum nikah. Nikah, jadi istri, jadi ibu. Itu kan prosesnya cepat juga kan? Transisi ya. Cepat banget. Apalagi dari nikah langsung punya anak. Langsung jadi ibu, langsung jadi istri. Gitu kan susah. Sebelum Rian tuh ada yang lainnya sih ya? Ya ada lah. Dulu deket-deket mah ada ya. Ya mumpung Rian nggak ada di sini ya. Ada. Lagi dengerin. Jangan gosip. Mendingan sekarang aku mau Google. Boleh. Ada handphone aku. Apa tuh? Ria Ricis yang pertama. Apa? Aku akan buka. Coba-coba lihat. Kalau di Google, Ria Ricis yang pertama. Kita buka ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Beneran. Beneran kau Google. Nalilahi. Jangan dong. Gak, gak. Tapi bener kalau Googlein. Lu jangan lupa. Gak tau. Gak tau. Gak tau kan. Gak tau ini kan dari Google. Coba cek aja pakai hati bener rata. Maaf. Ini harus fakta ya. Jangan-jangan gitu. Cis boleh kasih misal. Cis boleh dong. Cis bener. Cis. Jadi kita tuh. Dari Google. Apa yang kita ini. Kau tulis Ria Ricis. Nomor satu deh deh. Cisma. Iya. Ria Ricis cerai. Jangan dong. Lagian aku aja apa aja diberitain sih. Iya apa-apa. Lu ngurus anak jadi berita. Lu kan ngurus anak jadi berita. Iya. Jadi yaudahlah kita terima aja. Yang penting kenyataannya di rumah adem ayam aja. Anak sehat. Beneran. Anak tumbuh kembangnya baik. Amin. Tapi kalau menangkap gini. Terserah. Gapapapalah. Tapi emang ada isu itu ada. Ya ada. Ya gak tau ya. Mungkin ada kali. Jangan sampai Cis. Jangan lah. Jangan. Aku doain kamu baik-baik. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yang kedua. Gue mau cek ya. Ini biar lihat rata itu gak asal-asalan. Ya. Hamil lagi. Mau gak hamil lagi. Cepet. Nantilah. Kenapa? Pas dari menikah ke hamil berapa jaraknya? Langsung. Pake KB gak? Bentar loh. Jadi waktu usia aku nikah sebulan. Anak aku lima minggu. Lebih seminggu. Gossip dong jadinya seminggu sebelumnya. Jangan jadi gossip. Jangan jadi pinter. Jadi kalau usia kandungan itu ditambah berapa minggu gitu ya? Soalnya target anak mau berapa? Tadinya tiga. Tiga. Udah ngurus satu. Waktu masih beberapa bulan dua. Sekarang satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Satu aja. Aktif banget. Iya. Enerjanya itu udah habis. Nah itu dia. Bener-bener. Jadi masih capek. Buka lagi. Next nya. Pamit. Sudah lama. Jadul banget tuh. Jadul banget tuh. Burang tapi tuh. Eh porno. Apaan sih? Lalu suka nonton. Apaan? 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 Hrra. 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 Suka tapi takut. Nyim. Jadi sebelum di sini di rumah kebagusan itu aku. Tapi banyak p...nya. Iya. Kok bisa? Pernah terus didatengin sama ada tim hantu-hantuan juga. Pertama aku gak percaya. Tapi setelah dibacain. Setelah digambarin. Gak tau kebawa. Karena pikiran. Karena mindset. Terus tiba-tiba ngerasa gitu. Ini ada gak? Nah kalo di sini justru udah berteman. Hah? Jadi aku kasih namanya Mirna. 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 Eh Mirna. Eh Mirna. Mirna itu. Jadi Mirna itu temennya Moana. Jadi Moana waktu masih bayi baru-baru matanya bisa jelas. Moana tuh suka banget waktu langit-langit. Manggil-manggil gini. Iya di atas. Terus dia suka manggil-manggil ke atas. Terus setiap jam 1 malam. Setiap jam 2 kan aku bangun tuh nyusulin. Suka ada bunyi kayak koin di atas. Mainan koin gitu. Tapi aku gak takut. Karena Moananya santai. Kan anak kecil kan biasanya dia lebih sensitif kan. Ada yang manis. Karena kalo dia rewe berarti jahat. Tapi kalo dia nyadiem berarti temen. Oh yaudah mungkin kita mikirnya temen. Mirna ya. Namanya Mirna ya. Mirna gitu. Terus tau kalo sekarang masih ada? Masih. Mirna!